Halo, nama aku Kenzie, aku suka bahasa Inggris. Hai, nama aku Kellen, umurku 5 tahun. Saat ini aku duduk di bangku preschool alias taman kanak-kanak di sebuah sekolah internasional di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Aku masuk dalam buku kelas. Kegiatanku belajar dan bermain. Bersama teman-teman dan guru kelasku, Miss Jo. Supaya aku dan teman-teman mudah mengingat pelajaran, Miss Jo punya trik itu, yakni lewat lagu. Misalnya, lagu tentang perkalian ini. Dengan cara ini, mudah bagiku untuk mengingatnya. Hasilnya, aku mendapatkan nilai sempurna untuk pelajaran ini. Juga, kala harus membacakan sebuah cerita. Semuanya gunakan bahasa Inggris. Sudah jam 12 siang, akhirnya kegiatan belajar kami pun selesai. Saatnya pulang. Sesampainya di rumah, biasanya aku dan Mami kembali mengulang pelajaran yang aku dapat di sekolah. Tentunya, juga gunakan bahasa Inggris. I like Jane. I like the toys. The dog is here. Selain di sekolah, Mami juga mewajibkan aku untuk berbicara bahasa Inggris di rumah. Alasannya sih, supaya aku fasi berbahasa asing. Belajar, mengobrol, hingga bermain. Semuanya menggunakan bahasa Inggris. Saya pikir anak-anak harus lebih pintar dari kita. Itu yang pertama. Kedua, dari usia dini, anak-anak harus diajarin bahasa Inggris. Kalau kita sudah mulai primary atau SD lah dikatakan gitu, mungkin sudah terlambat ya untuk membiasakan anak menggunakan Inggris. Tak hanya aku, temanku Kenzie juga bersekolah di sekolah internasional. Tapi di Bekasi. Halo, nama saya Kenzie. Saya suka bahasa Inggris. Inggris sangat mudah. Banyak hal yang bisa Kenzie pelajari di kelas. Belajar kesedihannya, membuat hasta karya, membaca, bernyanyi, dan bermain bersama. Ada yang lain, berhenti tangan. Apa yang kamu lakukan sekarang? Kepala. Pertama, kita lakukan. Oke. And next, we cut a piece of origami. We stick the origami, we stick to the drawing. Selain itu, Kenzie juga mahir bermain musik. Ia senang sekali bermain Jimbe. Salah satu jenis alat musik pupul. Lihat, ia cukup lihai, kan? Nah, ada satu yang berbeda denganku. Saat di rumah, Kensi harus menggunakan bahasa Indonesia saat bercengkrama dan bermain. Aku suka banget sama semur ayam. Ya ya. Untuk menanamkan cinta tanah air, Mami Kensi mengenalkan lagu daerah sejak dini. Mereka bernyanyi dengan iringan musik jimbe ala Kensi. Meski Kensi lancar berbahasa Inggris, Mami-nya tidak ingin Kensi lupakan bahasa dan budaya tanah airnya. Bahasa yang Kensi pelajari sekarang itu bahasa Indonesia tentu saja. Terus bahasa Inggris ya kan. Selain itu dia berasal bahasa Mandarin gitu kan di sekolahnya. Nah, walaupun sedikit-sedikit tapi ya lumayan gitu. Lausnya-nya bilang dia bisa ngikutin sih gitu. Terus bahasa Jawa gitu saya ajarin. Iya, usia 4 hingga 6 tahun merupakan usia produktif anak. Pada usia ini, anak bisa menguasai bahasa lebih dari satu atau bilingual. Namun, jangan lupa penerapannya harus sesuai dengan kemampuan anak. Tujuan orang tua apa? Orang tua nanti misalnya SD mau memasukkan anaknya ke sekolah internasional yang basic bahasanya adalah bahasa Inggris. Nah, itu berarti boleh diberikan kepada anak tersebut selama yaitu tidak ada masalah dalam perkembangan bahasanya. Nah, orang tua harus sensitif apabila anak mengalami perkembangan bahasa yang tidak sesuai dan dia terlihat bingung, artinya orang tua harus memantapkan satu bahasa dulu. Sebuah penelitian menyebutkan, bahasa pertama atau bahasa ibu penting bagi anak untuk menentukan konsep, terutama dalam hal akademik. Jika anak sudah menguasai konsep, maka akan lebih baik bagi anak untuk belajar bahasa asing. Utamanya, jangan sampai anak merasa tertekan dalam menjalani pembelajaran bahasa, baik dari sekolah maupun dari orang tuanya. Terima kasih telah menonton!